seperti ini bunyinya ya setelah dia ditimbang berapa kilo, berapa air per lit yang dibutuhkan, nanti dia langsung isi dan proses pencucian sampai selesai dan waktunya nanti muncul disini ini kan tidak ada bebannya, dia otomatis detect cuma 15 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali di beda elektro tetap di channel itu ya channel untuk unboxing dan review untuk elektronik dan di depanku sekarang sudah ada mesin cuci top load, full automatic dari media untuk kapasitasnya sendiri disini 9,5 kilo jadi beda sama seri yang kemarin sudah ada di review kita ini fitur di atasnya dibanding dengan yang kemarin Alamedia Alamedia sendiri mungkin sudah banyak yang kenal ya dengan beragam produk yang ada di merk ini mulai dari AC mesin cuci ya freezer box ataupun mari es jadi untuk tipenya disini teman-teman bisa lihat dengan tipe MAM 9502SK ya warnanya aku aku dengan berat bersih dari mesin cuci ini 37 kilo ya dengan dimensi dengan dimensi sudah tertera disini 63 x 62 x 1025 mm dan masih buatan China jadi langsung saya buka dan kita review buat teman-teman dan cara belajar untuk pemakaian dari mesin cuci ini ya tunggu jangan skip stay terus di beda elektro untuk tampilannya disini untuk warna dia tidak berubah sama seperti seri MAE ya warnanya sudah abu-abu semua seri media yang sebelumnya ada warna kayak putih tulang itu ya yang seri MAE ataupun bagian atasnya dari seri MAE perbedaannya teman-teman bisa cek ya untuk pintu terutama sudah beda jadi untuk pintu disini teman-teman bisa lihat untuk seri MAE kemarin itu dia berupa lipatan 2 kalau yang ini single ya dan untuk tombolnya ada digital timernya dia nanti muncul disini untuk yang lain tambahkan programnya disini dia lebih banyak ya dengan garansi motor 5 tahun dan spare part 2 tahun dari media ini tampilan dari unit samping ya nanti untuk samping kanan kiri dia juga sama cuma disini itu saluran pembuangan airnya penempatannya ada di sebelah kanan ini untuk bagian dari belakang tertutup rapat dan untuk penutup bagian bawah itu biasanya nanti ada di sterok pembagian atas waktu kita buka karton ya jadi untuk bagian penutup bahwa mesin cuci untuk perlindungan kalau misalnya biar tidak dimasukin tikus atau yang hewan-hewan yang lain lah jadi penutup bagian bawahnya saluran air masuk kodi samping sebelah kirinya untuk bawaan tetap standar untuk bawa mesin cuci rata-rata di hampir semua merek bawa buku manual kartu garansi sama selang air masuk jadi hampir sama semua jadi untuk dinding bagian atasnya disini bisa lihat dan dari seri media ini mau yang MAE ataupun yang seri MAM itu tidak dilengkapi dengan tempat box untuk deterjen maupun softener jadi untuk softener dia langsung tuangnya disamping sebelah sini jadi mau ngisi sebelum awal cuci bisa masukin sebelah sini aja teman ya dan dia udah masuk di dalam tangki jadi aman juga nggak ada masalah soalnya udah program dari mesin cuci nya untuk kita cek bagian pulsator bawah bagian pulsator bawah dia dengan penopang 5 ya dan di tengah penopang dia ada lubang ya lubangnya disini tuh kurang lebih 10 kali 5 juga jadi ada 60 lubang bagian bawah dan di kanan kirinya pulsator ini dia juga berlubang fungsinya kan dia untuk mengutar air yang posisi air dari bawah naik ke atas jadi dia sistem putar dan sembur ke atas ya dengan dorongan dari bawah dan disuplai dengan 3 air terjun dari atas jadi nanti proses pencuciannya dibedas sama yang seri MAE kemarin yang tidak menggunakan sistem ini ya air volt ya jadi waktu proses pencucian dia nyembur dari bawah ke atas dan dari atas dia diterjunkan lagi disini satu dua dan tiga ya oh sorry dan ternyata disini dia ada empat sorry teman ya jadi disini kanan kiri terus pas di atas saringan filternya dia juga ada semburan angin jadi otomatis hasil jadi otomatis hasil semburan turun air terjunnya ke bawah itu lebih keras menekan pakaian ke bawah naik lagi dari pulsator ya otomatis mungkin daya pucutnya nanti dia lebih bersih disini kita cek untuk saringan filternya untuk saringan filter dia pakai menggunakan sistem seperti Toshiba menggunakan kasa ya jadi untuk filternya kalau untuk merek media ini disini dia menggunakan sama persis dengan merek Toshiba ya jadi filter kasa tertutup sama filter plastik jadi aman dia ada dua filter depan ya jadi filternya dia berhadapan ada dua kanan kiri jadi untuk pemasangan tinggal dorong ke bawah terus tekan ke kunci filter ada dua ya saringan air nanti otomatis dia waktu air keluar dari dalam tabung itu lebih bersih lagi ya kelebihan dari merek media ini memang dia punya kekurangan tidak ada tempat untuk detergent maupun softener tapi kalau untuk top load itu detergent maupun softener itu kita bisa tuang langsung teman ya beda sama front load lanjut di cara apa lanjut di nama-nama di bagian tombolnya ya untuk tombol paling pinggir dia ada on off start ya disini ada program plus pin untuk cahaya lock juga dia bisa di kunci dari sini ya wash and rinse ini bisa dan ini cuci favorit biasanya nih bisa nanti tinggal tekan bersamaan seperti kemarin yang sudah kita ajari caranya ya dan ada water level disini ada delay kalau yang di seri kemarin memang tidak dilengkapi delay delay ini pengunduran waktu proses mencuci misalnya kita mau keluar berapa jam lagi dia proses sendiri nanti ya lebih enak nanti kita ajari caranya oke jadi untuk pintu yang membedakan dengan yang seri kemarin itu dia masih menggunakan plastik ataupun mica ya kalau disini sudah tempered glass dan sudah menggunakan soft close door ya jadi tidak langsung terhentak apabila kita tekan gini lebih enak ya tidak khawatir bunyi dak dak gitu ya disini lebih tenang jadi untuk bagian-bagian yang lain mungkin kurang lebih hampir sama ya yang dipakai di fungsi yang kemarin di seri MAE disini kita langsung coba aja tombol-tombolnya dan cara proses pencuciannya ya pantau lebih biar lebih enak untuk teman-teman cara pakai nanti misalnya ada beli merk media ini untuk air usahakan air untuk tekanannya lancar teman ya jadi untuk proses air masuk biar tidak terlalu lama otomatis proses pencucian juga tidak terlalu memotong apa memakan waktu lah istilahnya jadi air cepat masuk proses mencuci juga cepat dimulai untuk air itu jangan dimatikan teman jadi prosesnya terus saja dibuka kerana dia tidak akan masuk walaupun teman-teman proses ini open dia airnya tidak akan masuk nanti ya langsung aja untuk caranya seperti ini untuk pakaian dengan kapasitas 9 kg setengah ya berarti skan lebih gede jadi penempatan pakaian sama seperti yang di review-review saya untuk penempatan pakaian itu jangan sampai melebih batas dari garis air semburan ini ya diatasnya atau apa kalau bisa dimaksimalkan disini supaya apa nanti waktu proses pencucian airnya ada tekanan dari atas itu lebih luas dan lebih bisa masuk ke dalam tekanannya dan air yang dari bawah bisa dorong lagi ke atas ya jadi prosesinya disini jangan sampai melebih batasnya ini ya jangan sampai melebih dari batasnya ini usahakan standart lah segini ya oke setelah pakaian sudah masuk masuk ya langkahnya kedua itu teman-teman masukkan deterjen untuk masukkan deterjen itu teman-teman jangan langsung tuang kalau buku pun jangan sebisanya teman-teman kasih air dulu diaduk ya supaya deterjennya itu agak rata sama air baru dituang kesini dan untuk softenernya teman-teman mungkin sudah punya takaran takar aja dimasukkan langsung disini nanti dia udah masuk di sisi bagian atas apa tabungnya setelah sudah masuk semua langkah yang selanjutnya kita tekan tombol power kita tekan kita tekan tombol power ya ini ini langkah simple apabila teman-teman mau simple aja teman-teman langsung tekan tombol start seperti ini bunyinya ya setelah dia ditimbang berapa kilo berapa air per lid yang dibutuhkan nanti dia langsung isi dan proses pencucian sampai selesai dan waktunya nanti muncul disini ini kan gak ada bebannya dia otomatis detek cuman 15 menit ya tetapi kalau teman-teman ingin program sendiri teman-teman mainkannya disini disini ada program ya untuk cucian jenis normal dengan proses pencuciannya dia pengeringannya 7 menit ya untuk delicates jeans ataupun mini wash mini wash ini agak kecil juga sih ini intense bulky quick drum drum dre jadi proses pengeringan tabung kebanyakan standart kita pakai di jenis normal ya untuk proses pengeringan dia udah otomatis disini untuk bilasnya dia udah menggunakan 2 kali dan proses pencucian dia membutuhkan 15 menit apabila teman-teman mau menambahkan waktu cucinya tinggal teman-teman mainkan dari sini 15 menit proses pencuciannya ya oke disini muncul dia dengan 55 menit proses pencucian dari mesin cuci ini ya kita mau delay ini kita pakai jenis programnya di normal dengan spin 7 standart dari ininya dia pakai 12 12 ya 12 dengan waktu pengeringan 12 menit dan water level kita setting di angka 5 ya kita mau pakai delay berapa jam lagi 2 jam lagi 3 jam lagi 4 jam 5 jam 6 jam 7 jam 8 jam 9 jam sampai untuk delaynya dia sampai 24 1 hari bisa tapi kalau 1 hari mungkin kita terlalu misalnya kita mau pergi 4 jam lagi katanya segini oke itu setelah muncul seperti ini kita tutup pintunya lalu kita akan start lanjut ke bagian kunci cailok disini kita tekan langsung bersamaan ya tapi start dulu teman-teman biasanya start gini nah ini proses gini kita baru bisa tekan ke cailok ini sudah CL ya sudah aman jadi gak bisa dipencet jadi posisi sudah aman buat anak-anak jadi kita mau pergi kemana kita mau kemana aman tidak main pencet-pencet ya takutnya ada anak yang pencet-pencet atau merubah program nah disini sih ya sudah aman dari sini dulu unboxing dan review saya di mesin cuci media top loading bukaan atas ya 9,5 kg dengan tipe MAM9502SK ada salah-salah kata ataupun fitur yang salah dalam penyampaian saya minta maaf dan jangan lupa untuk teman-teman selalu saya ingatkan untuk klik tombol subscribe dan aktifin tombol lonceng notifikasi untuk update video terbaru di channel ini terima kasih semoga bermanfaat buat teman-teman semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jauh selamat menikmati selamat menikmati